Nyerah! Udah berat sekali! Battle fishing kali ini saya gelar di daerah Uluwatu Ikan-ikan pemangsa seperti tabasan, angoli dan layangan akan menjadi target buruan kami Pada battle fishing kali ini saya dan Aura Pawita akan melawan tim pecalang yang beranggotakan Bli Made dan Bli Dewa Seperti apa keseruan battle fishing kali ini? Pastinya sayang untuk dilewatkan Untuk menuju ke spot kami lepas sandar dari Pantai Kelan kecamatan Kuta Kabupaten Badung, Bali Ya strikeback mana nih ya? Ini sekarang saya satu tim lagi sama Aura Sekarang kita mau lawan tim pecalang nih, kita mau berangkat ke spot Dan ini mantep nih, kita feel-nya nih, pemandangannya Kita mancing ditemenin, ada landasan udara, disana ada GWK, air raya Jadi enak deh pokoknya, dan spotnya nih kayaknya gak jauh, kita mau main dasaran Sesampainya di spot, saya dan Aura langsung bergegas menurunkan umpan untuk mandas atau teknik mancing dasaran Baru juga menyentuh dasar, umpan Aura langsung disampar ikan Setelah pertarungan adu tarik dengan Aura, akhirnya tenaga ikan pun habis Seekor ikan tabasan atau kapasan berhasil diangkat Lady Angler asal belitung ini Memiliki nama internasional Reticulate Unicorn Fish Tabasan atau kapasan mempunyai ciri sisik yang motifnya menyerupai ular sanca Eh mancing mana strikeback, mantap! Melihat tim kami sudah strike, perahut tim pecalang mulai panas Menurunkan umpan cumi, sebuah sambaran pun terjadi di perahut tim lawan saya Strike! Tarikannya benar-benar mengagetkan 5D terlihat begitu menikmati tanca ikan Luar biasa sekali memang perlawanan ikan yang menyambar ini Kurang dari 10 menit, seekor ikan tabasan berhasil menjadi poin pembuka bagi tim pecalang Ikan predator ini panjangnya dapat mencapai 60 cm dengan bobot bisa mencapai 5 kg Mancing manius, strikeback, mantap! Melihat aura melawan ikan membuat saya semakin penasaran Seperti apa sih rasanya tarikan dari ikan tabasan ini? Saya pun ingin membuktikan Umpan mana yang paling cepat menarik perhatian dari predator uluwatu ini? Nah ini ada 2 macam umpan nih Ada cumi sama ikan layang Ini si aura itu pakai cumi Ini sekarang saya mau coba pakai ikan layang Saya lihat siapa yang lebih kacor Mancing manis, strikeback, mantap! Penantian saya berbuah manis Umpan ikan layang saya berhasil menggoda penghuni Laut Uluwatu Ternyata sensasi menariknya memang luar biasa Terlebih lagi piranti yang saya gunakan termasuk kelas medium Jadi sensasi tarikan ikan terasa sekali Saya yakin ikan yang menyamar umpan saya berukuran cukup besar Kembali seekor ikan tabasan atau unicorn fish Berhasil saya angkat ke kapal Belum babon segini katanya Katanya pak kapten belum babon Gede-gedenya berapa kilo pak ini? Sampai 3 3 kilo? Ini paling sekiloan nih Wah ini tarikannya udah mantep nih Mancing manis, strikeback! Mantap! Susul menyusul poin kembali terjadi Waktu masih panjang dan kedua tim masih sama-sama berpeluang memenangkan battle di Laut Uluwatu kali ini Strike McMania Ternyata kapten jukung kami menggunakan piranti lebih yahut nih Yaitu menggunakan reel elektrik Nah ini saya dari tadi penasaran nih Pak kaptennya, Pak Made nih Apa namanya, Pak Made? Santai bener di belakang Manula, manula Nyit, nyit Nyatanya pakai reel elektrik Ini ada kabelnya Kabel nyambung kaki Ini naik turunnya otomatis Tinggal pencet aja gasnya nih Bisa diatur seberapa kenceng nariknya ya Pak Made ya? Saya pun tertantang ingin mencoba piranti canggih yang satu ini Ada keterangan nih Udah turunin berapa dalam 27, kita stop Ini ada 27 Nangkap banget perawatannya Pada ini udah agak fish finder Ini juga jelas Santai ini mancing di belakang Umpan saya berhasil disambar ikan Strike! Tahan tadi Tahan tadi Tahan tadi Tahan tadi Tahan tadi Tahan tadi Wah ternyata enak juga ya menggunakan reel elektrik ini Saya jadi bisa santai Karena bisa disetting otomatis ketika menghadapi perlawanan ikan Bisa otomatis Kayak gimana nih? Pak ini nyalain Nah Narkin mirip dia Santai ya Santai ya Rak! Santai ya Hahaha Nah 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 Ikan mulai terlihat nih strike pigmania Ikan tabasan Jadi begini ceritanya Pamade dan Blidewa ini merupakan pecalang di daerah Sanur Pecalang merupakan polisi adat di Bali Mereka bertugas untuk mengemankan dan menertibkan desa atau wilayah Apalagi ketika diadakan acara atau upacara adat Ketika saya dan Aura mau survei lokasi untuk pancing Tanpa sengaja kami masuk ke jalan kecil sesuai panduan dari map Tinggal beberapa meter sampai pantai kami malah diperhentikan oleh pecalang Hei! 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 Mau kemana Pak? Ini mau ke pantai ya Bli? Bisa Tidak bisa ya Tuh Ditutup ya Jalan lain aja Jalan lain aja Ini mapis ini kan Ura? Bener nih tuh Tuh Iya nih ah Deket banget lagi Aduh Karena ada upacara tidak bisa Aduh Eh kita dulu mas bro Kayak eh yang di mancing mana ya? Iya Bli Ini makanya mau survei tempat mancing Tep aja anak bisa Gimana kalau Pak kapan kita bisa mancing gak? Enggak mancing ya Enggak bisa mancing Bisa lah Kalau rumah ada ke pantai Enggak bisa mancing Enggak bisa gimana? Deal? Yaudah oke dah Oke Deal Siap Oke Kembali ke arena battle di Laut Uluwatu Hari sudah semakin siang nih strike back mania Perut saya pun sudah butuh asupan makanan untuk tambahan tenaga Saya dan Aura akhirnya memutuskan untuk rehat sejenak sambil mengolah ikan hasil pancingan Biar hemat waktu Kali ini kita masaknya di atas Jukung aja ya Strike back mania Ini tadi tambasannya banyak ya Raga? Iya banyak banget Dapat Karena capek Kita istirahat kita mau masak dulu nih Udah masak apa Raga? Masak ikan tabasan batok kelapa Udah bawa kelapa ya? Udah dong Udah capek ya Udah juga ikan tabasannya udah di filet Udah juga ikan tabasannya udah di filet Udah sekarang kita potong-potong Udah biasa Udah Udah raja bumbu Udah raja bumbu Sebelum kita potong-potong, marinasi dulu ikannya dengan air kelapa Cara ini juga bisa menjadi sebuah tips untuk menghilangkan aroma amis pada ikan Setelah kira-kira 10 menit ikan tabasan yang sudah di filet kita potong kecil-kecil ya Aura akan mengurus perbumbuannya karena mau bikin sup Bahan-bahan yang sudah disiapkan ini hanya perlu diiris tipis-tipis saja Setelah itu barulah dicincang kasar Ini ikannya udah kupotong Bumbu udah Oke kelapa kita naikin ke opor Batok kelapanya kita jadikan sebagai panci untuk merebus sup kita hari ini ya Memasak dengan cara seperti ini butuh kesabaran ya Setidaknya butuh waktu hingga 30 menit sampai air kelapanya mendidih Wah rak ini udah mendidih kali ini Udah kecium juga bau-bau air kelapa mendidih ya Oke kita masukin dulu Masukin bumbunya rak Masukin semua Sekarang kita rebus bumbunya sekitar 5 menit sampai matang Nah ternyata ini masak di kapal seru juga ya Iya seru Apalagi ini sesuatu nya bagus ya Ikan banyak Makan enak nih kita Selanjutnya masukkan ikan dan juga bumbu tambahan Seperti cabai rawit, cabai merah, serai, dan tomat Wih udah matang, matang Udah matang nih kita Ayo kita cobain Yuk Ini dia menu hari ini Sup Tabasan Batok Kelapa Langsung aja kita cicipi ya Aura Jangan lupa Kapten Kapal dan ABK juga harus ikut merasakan sup ikan karya saya dan Aura ini Wow rasanya luar biasa banget nih Strike Big Mania Air Kelapa Muda yang menjadi kuah utama membuat cita rasa sup kali ini berbeda dengan sup pada umumnya Ini kuahnya seger Manis-manis ya Seger karena pakai air kelapa muda jadinya seger manis banget Tadi nyobain pakai daging kelapanya Aura Enak juga Aura ya Enak, kirain bakal aneh kan Iya nyata manis-manis gurih Gelaran battle fishing penghuni Uluwatu yang diadakan di Bali sudah membuahkan hasil Baik tim wisatawan maupun pecalang sama-sama sudah mendapatkan poin Target utama seperti tabasan, angoli, dan layangan pun sudah berhasil mengisi box di kapal Masih ada waktu untuk menambah pundi-pundi poin bagi kedua tim Kita lanjutin aja ya mancingnya hari ini Bancing Mania Strike Back Bonta Setelah beristirahat dan mengisi perut, tenaga kami sudah kembali pulih Kapal kembali menuju spot yang sudah ditentukan kapten Sesampainya di spot, siapkan joran, pasang, dan turunkan umpannya Belum lama saya berada di spot, keriuhan kembali terjadi di kapal tim pecalang Strike! Dilihat dari lengkungan jorannya, ukuran ikan dipastikan cukup besar Beli Dewa terlihat kewalahan melawan tarikan ikan Tenang saja mas bro, pokoknya jangan terbawa emosi Pertarungan selama lebih dari 5 menit pun akhirnya membuahkan hasil sempurna Sekor tabasan seberat kurang dari 4 kg berhasil dipaksa landed oleh Beli Dewa Setidaknya ada 20 jenis unicorn fish di dunia Terumbu karang merupakan habitatnya dengan penyebaran di perairan Indo-Pasifik Diam-diam, Aura mulai kepincut untuk nyobain real electric nih Umpan cumi yang sudah diturunkan oleh Aura berhasil disabar ikan Suara deritannya seakan menjadi candu bagi angler untuk terus merasakan strike ikan Kepuliah semuanya nih kan ya pak Cobain, real electric Gimana, Rak? Enakan, enakan Sekor ikan tabasan dengan berat kurang lebih 3 kg berhasil diangkat oleh Aura Sumeringah banget nih kayaknya Aura Pertama kalinya merasakan strike pakai real electric ini Matahari perlahan mulai condong ke arah barat Sepertinya battle kali ini harus diakhiri Supaya tidak terlalu gelap sampai di darat Intro